Intro Ya jadi nih kita langsung mau menuju ke rumah penerima berkahnya beda rumah di episode kali ini nanti dari sana kita juga akan langsung melanjutkan untuk tahu seperti apa yang biasanya beliau kerjakan bersama dengan keluarganya ya kali ini beda rumah akan kembali menjumpai penerima berkahnya dan sekarang kita sudah berada di Cipae Gunung Kaler, Tanggerang untuk bertemu dengan keluarga yang akan mendapatkan anugerah di episode kali ini dan untuk itu Rima tidak sendirian karena sudah bersama dengan Dian Halo Dian apa kabarnya? Baik kabar baik ya Dian ini usianya masih sangat muda dan juga sekarang menjadi seorang mahasiswi ya dan disini Dian nanti akan langsung kita lihat seperti apa kondisi rumah dari penerima berkah kita yaitu Bapak Nawi jadi Pak Nawi ini usianya sudah cukup tua tapi masih tetap produktif dan memiliki anak dengan jumlah yang cukup banyak jadi kita sekarang akan langsung menuju ke rumahnya melihat keadaan dari rumahnya dan setelah itu kita akan ikuti keseharian beliau bersama dengan anak dan juga istrinya kamu siap gak? siap siap ya kalau gitu kita akan langsung saja melihat seperti apa kisah hidup dari Bapak Nawi di episode Bedah Rumah kali ini saya Rima Demensa dan juga Dian Abi Serinta inilah Bedah Rumah yuk Assalamualaikum Pak Nawinya ada Oh Bapak lak Pak Nawi yaa Assalamualaikum Pak Nawi maaf ini kenalin saya Rima terus juga ini ada Ada Dian gitu, kita dari Jakarta, ini saya juga rame nih ada temen-temen ya, takutnya nanti Bapak agak bingung nih ada temen-temen kita beberapa disini. Jadi nanti di rekam gitu gapapa ya Pak ya, karena kita pengen tau sih, maksudnya nyari wideng tuh gimana gitu. Ini ada anak Pak? Ada anak, ada. Oh tinggalnya gak sendiri Bapak disini? Iya, sama ini. Oh gitu, saya boleh kenalan juga sama ibu, sama anak-anak? Iya. Mbak, mbak, mbak. Teman-teman, teman-teman. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini ibu istrinya Pak? Iya, itu Bapak. Oh, siapa namanya Bu? Iya, ibu Yaya. Siapa? Ibu Yaya. Oh ibu Yaya. Iya Bu, Waalaikumsalam. Ini temen saya Bu. Iya, ada apa ya Neng? Iya, ini juga kita ramean gak apa-apa ya Bu ya? Gak apa-apa. Pak, boleh tau anak-anaknya gimana nih? Lagi main, itu lagi. Itu gak, sekolah udah, itu perele. Ini gak apa-apa sepatu masuk Bu? Masuk aja Pak, orang-orang kain. Oh, enak. Iya, kadanya begini Neng. Assalamualaikum. Oh ini lagi pada main ya? Anaknya ibu yang mana? Ini semua ini. Kecil-kecil. Ada berapa Bu anaknya? Ada tujuh. Yang dua kerja. Yang pertama, Mak. Dicipu kejauh, gak pulang-pulang. Maaf ya Bu ya, maksudnya kalau di, ya di kota mungkin gitu, rumahnya ada kamar, ada ruang tamu, ada ruang makan, ada dapur. Ini semua begini Pak? Iya. Udah lama tinggal di sini Bu? Udah lama. Kalau kamar mandinya? Enggak ada. Baru di ini, kebon. Kebon. Situ. Ngambil airnya. Dicipirinnya ngambil kebon. Ini listrik dari tetangga? Tetangga. Gak, itu dari Pak RT. Katanya suruh di pos aja, nyalunya. Tentangga. Dari Pak RT listriknya. Oh, maaf ya. Bapak mohon nyari wideng dulu. Oh, gitu Pak? Iya. Nyari widengnya jauh? Iya. Saya boleh bantu, Pak? Buat ikut. Iya, boleh. Gitu. Aku ikut ya, ikut Bapak. Iya. Iya, saya titip. Ini temen saya ya, Dian ya. Buat langsung ngikutin Bapak gitu. Nyari wideng. Sama nanti ada beberapa temen juga ya. Yang ikut kesana ya, Pak. Aku ikut ke tas ya, Kak. Oh, iya. Oke, kalau gitu. Hati-hati, Pak. Hati-hati. Dian. Iya, Kak. Hati-hati. Harima itu, aku kamis dulu ya. Iya. Hati-hati, Dian. Hati-hati. Hati-hati, ya, Bu. Hati-hati. Hati-hati. Huuuh, kok panas ya. Panas ya? Ya kalau siang, Mak di pos aja nungguin sore biar adung. Di pos kamring situ. Iya. Iya. Ini emang nggak dipakein lantai, Bu. Barang-barangnya, barang-barangnya. Barang-barangnya, barang-barangnya lantai makan kebias. Di mana di sini, Bu? Iya, ngoyak aja. Bapak tau dari mana, Pak? Biasanya udah di sini. Oh, biasanya di sini? Iya. Mau turun? Iya, saya buka sepatu dulu ya, Pak. Potor nggak itu? Bentar gelana. Ini beneran nggak terlalu dalam kan ya, Pak? Takut juga saya masuknya. Oh, cukup dalam juga. Gimana nih, Pak, nyarinya? Di logang. Gimana sih, Pak? Caranya apa? Dia ada sarangnya apa gimana ya, Pak? Masuk ke lobang, ya. Oh, dia masuk ke lobang gitu. Cara taunya lobang yang ada hidangnya itu gimana, Pak? Ada yang dia nyongol, ada. Biasanya nyongol, ini maksudnya ngeroboh. Biasanya dia keluar. Tapi emang udah biasa di sini pasti ya, Pak? Iya. Terus ini udah pada pulang sekolah? Lagi pernah ya. Oh, lagi libur. Kalau libur gini ngapain? Jagain adek. Jagain adek. Enggak pernah diajak jalan-jalan sama bapak sama ibu. Enggak. Terus jadi enggak pernah pergi, Bu. Enggak pernah pergi, Bu. Keluar gitu jalan-jalan sama keluarga. Enggak, baru-baru jalan-jalan. Jajan mungkin di luar juga enggak. Ibu bayi ke Makang, baru-baru jajan-jalan. Kak, saya mau ke toko dulu ya. Mau ke toko? Iya. Toko mana? Di sana. Oh, mau ngapain? Kerja. Oh, kerja. Saya pamit dulu ya, Kak. Oh, iya-iya. Hati-hati ya di jalan ya. Oh, itu, Pak. Oh. Oh, Pak, Pak. Di atas, Pak. Ah. Aduh. Coba, Pak. Saya mau lihat. Oh, nyapit. Ini bedanya sama kepiting apa ya, Pak? Apa? Aduh. Oh. Nah, jadi ini nih yang namanya wedang. Nyapit ya. Iya. Ah, ah. Wow. Sakit. Sakitlah kakinya. Oh, ini, ini, ini. Yay, dapet. Wah. Akhirnya saya bisa rangkap juga, Pak. Ternyata susah banget ya, Pak, nyari widung, Pak. Iya. Milik-milik kan, dong, ini. Makanya dari kapan, Kak, nyari widung kayak gini? Lama, udah. Kira-kira berapa lama? Berapa tahun, Pak? Ada. Dua tahun, Pak. Kalau sebelumnya, Pak, kerjanya apa? Iya, nyari ini apa? Anglur. Sayur. Sayur. Sayur-sayur apa, Pak, biasa yang bisa? Anglur doang. Anglur doang. Oh, anglur doang. Janganlah, nyampit nanti. Pak, ada, Pak. Di depan. Ah, ah, ah. Pak, ah, sakit. Bapak sering kecapit juga, Pak. Iya. Ini... Kalau angin gini, rumahnya kuat, Bu? Ini takut kalau angin, Pak. Aku buku doang. Oh, ini kenapa diplastikin gini, Bu? Namanya takut bocor. Kedalam. Kalau hujan gede sama banjir, ke dalam. Ini apa ya, Bu, ya? Ini sayur itu, anglur. Anglur? Iya, namanya. Sayur anglur. Oh, ini ibu-ibu yang nyari? Enggak, Bapak. Kan Bapak nyari wideng. Iya, abis ini ngambil anglur, ngambil wideng juga. Oh. Ini emang buat dijual apa gimana, Bu? Buat dijual. Dibersihin dulu, abis dibersihin dari Bapak, ngambil saya yang ini, ibu yang dibersihinnya. Gimana sih, Bu, itu, Bu, caranya? Iya, dibersihin di ini aja petikin. Ambilnya yang mana-nya? Oh, ini aja? Iya, yang muda-mudanya. Emang dapet berapa, Bu, kalau jualin anglur gini, ya? Paling cuma seribu, nggak cukup buat makan. Seribu? Semua ini seribu? Apa? Sekilo? Iya, seribu. Bapak kalau orang beli, tuh. Ntar ada yang ini, ada yang nampungnya. Oh. Oh. Ibu sekarang usianya berapa, Bu? Badan 45. 45 tahun. Anak-anak masih kecil-kecil ya, Bu, ya? Iya. Tapi alhamdulillah semuanya pada sekolah, ya? Sekolah. Kecukupan ya, Bu? Maksudnya buat makan, buat sekolah anak. Cukup-cukupnya, Nek. Terus anak-anak, tapi makan hari-hari ada? Ada. Nggak, kalau nggak ada, nggak pada nangis. Nggak ada nangis, Kenapa? Nggak ada nangis, Kenapa? Nggak ada nangis, Pak. Nggak ada nangis, Pak. Sini. Nggak lama, Ibu. Ibu. Nggak, Pak. Nggak boleh, Pak. Nggak banyak. Gue makan. Kasian anak-anak. Kasian anak-anak, RIGHT? Kasian anak-anak? Takan. Emang anak-anak sering nggak makan? Kalau gue punya apa-apa ya. Kalau gue punya apa-apa, Man? 候 nggak punya apa-apa? Bapak, biasa kalau jualan wideng sehari itu maksimal bisa dapat berapa, Pak? 15 ribu. Itu cukup nggak sih, Pak, buat kehidupan Bapak? Kayak buat makan sama ngidupin istri sama anak-anak gini? Nggak cukup. Terus kalau nggak cukup itu biasa gimana? Biasa utang di warung. Terus selain nyari wideng ini ada kerjaan lain apa gimana, Pak? Ya, itu yang saya suka. Bisa carinya ini, apa? Lompongan, lompokan. Nih, entang. Dapet, dapet, dapet. Jepit dia. Pak, yang bikin Bapak tetap semangat itu apa sih, Pak? Yang bikin Bapak tetap semangat. Ya, kan yang ngejual dapet uang. Buat istri sama anak-anak. Waalaikumsalam. Ini cabai tadi, Bu? Siapa itu, Bu? Itu tungan cabai. Kita nggak mau tahu, Bu, ya. Cabainya harus bersih. Dan ini kayak kemarin. Tuh, cabainya masih ada tangkainya gitu. Sekarang harus bersih gitu, Bu. Kalau nggak, saya potong nih, Bu, ya. Ibu, angkat, Bu. Sini saya bantu. Eh, saya ambil permisi ya, Neng. Eh, oke. Ini juga, Pak? Iya, iya. Harus? Bu, ya, ya. Ini upahnya entah sekalian aja, Bu, ya. Iya. Iya, nggak apa-apa, Bu. Ini terus diapain, Bu? Ini ya, Pak. Dibetikin ini, dibersihin. Baru di... Terus dimasukin di karung lagi. Oh, ini Ibu kerja ini tadi yang katanya metik-metikin cabai. Iya. Jadi bukan cabai seger gitu, bukan, ya? Bukan, cabai ini. Emang kalau kayak begini, Ibu dapet upah berapa, Bu? Baling juga Rp5.000. Rp5.000? Segini? Iya. Kok cuma Rp5.000, Bu? Pak, apa ini, Pak? Duitang, Bu. Duitang, dengar ke ikan. Duitang? Coba, dilihat. Coba, dibuka. Dibuka, dibuka, Pak. Aduh. Jadi, Pak, ini, Pak. Iya. Baru nangkep, nih, Bu. Baru nangkep. Iya, Pak. Nggak bisa. Rp10.000, ya? Nggak bisa, Bu. Ini, nangkutnya susah, Bu. Nggak bisa. Iya, Bu. Yang banyak, Pak. Iya, iya. Bukan apa, Pak? Jauh, loh. Jauh, nih. Iya, nggak apa-apa, nih. Rp15.000, lah. Tiam, ya. Apa sih, ya, Pak, ya? Iya, sih, Bu. Iya, Udang. Iya, Udang, ya, Neng. Ini beras dulu. Bapak mau beli beras? Iya. Iya. hai 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 coba cuman beli seliter enggak cukup Pak berarti rumah orangnya banyak hai 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 Ibu lagi masak apa ini Bu o